Di Treskoba, Polda Jatim menggagalkan penyelundupan sabu seberat 6 kg yang dikirim melalui jalur laut dari Malaysia dengan tujuan Pulau Madura. Dari pengungkapan ini, polisi menangkap dua orang pengedar. Kedua tersangka sindikat narkoba internasional ini berinisial LK, warga Jember, serta RKN, ZN, warga Kabupaten Sampang. Terbongkarnya, pengiriman sabu ini bermula dari kecurigaan petugas Beacukai Tanjung Perak yang mendeteksi tiga buah paket berisi sabu dari Malaysia dengan tujuan tiga alamat berbeda. Dari penelusuran ini, petugas akhirnya berhasil menangkap tersangka LK dan ZN di depan sebuah sekolah dasar di Kabupaten Jember. Hasil pemeriksaan petugas kedua tersangka merupakan pengedar narkoba jaringan Sokobana, Pulau Madura. 6 kg sabu yang dikirim melalui jalur laut dari Malaysia ini akan diadarkan di beberapa kota di Jawa Timur melalui kendali bandar di Pulau Madura. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.